Bujukan gambar lukisan Jili 17. Jumpa cek ini mau lagi. Nona itu mendengar tindakan kaki orang, tanpa mengangkat kepala, ia kata, masih kau tidak mau pergi? Apakah kau hendak cari mampusmu suara berat? Suatu bukti dari luka parah. Hati Tionghoa berdenyut, potongan si Nona memang potongan ini, sekarang ia mendengar suara orang, ia tak sangsi lagi. Nona cek ia memanggil. Nona itu nampak terkejut, tetapi ia tetap menutupi kepalanya. Ini mau Tionghoa memanggil pula. Kembali Nona itu terkejut, sekarang ia mengangkat kepalanya, sinar matanya tampak tak bercahaya, meskipun ia letih dan kucai, kecantikannya tak sirna. Oha, benarlah kasru Tionghoa sekarang dia mendapat kepastian. Nona itu terperan jatia heran, tak ia sangsi di sini ia menemui si anak muda. Ia berdiam, kulit mukanya yang pucat menjadi merah sejenak. Ketika itu malam kita bertemu di rumah makan di Huiho Kau, tak berhasil aku menyusul kau, Nona, ia berkata, karena itu untuk beberapa hari aku mencari kau di sekitar Sionghoa Taisan tanpa hasil hingga aku turun gunung dengan berduka. Nona itu mengawasi, nampak ia bersyukur. Aku tahu hatimu, katanya lemah, aku khawatir. Sekarang aku bakal pergi ke dunia baka. Tionghoa menggoyangi tangan memecat kata-kata orang itu. Jangan mengucap begini Nona ia kata. Aku telah melihat sendiri ketika dirimba tiatkan kiap Nona. Merampas kotak kecil dari tangannya si orang bertopeng. Rupanya kau rebah di sini sekarang diserahkan serangannya mereka itu. Apa sih Nona tanya, kaget dan heran, kau berada di dalam rimba itu? Kenapa kau tidak memanggil aku? Tionghoa bersenyum duka. Nona lari pesat sekali, aku menyusul dengan sia-sia, ia kata. Cek Inyo menghela nafas. Aku mengerti, katanya. Hebat pukulan orang itu pukulan Imtok Chiang yang beracun kau tahu. Racun sudah tersalurkan ke nadiku. Maka sekalipun Tabib Hoa tu menjelma pula, tak nanti dia dapat menolongi aku. Maka aku ingin minta kau. Cukup Nona Tionghoa memotong, aku masih mempunyai daya untuk menolong kau. Pemuda ini menghampirkan dekat sekali, ia merogosakunya mengeluarkan buah priepa bekalannya. Lekas Nona makan buah priepa ini, katanya. Lantas kau duduk bersila dan menyalurkan nafasmu untuk kau mendesak racun keluar dari tubuhmu, aku percaya, dalam tempo yang pendek kau akan mendapat pulang separuh tenagamu. Nona itu heran tapi ia menurut, ia menyambut buah priepa dan memakannya. Justeru itu Tionghoa mendengar tertawa dingin di belakangnya, ia kaget hingga ia segera berpaling. Maka ia melihat dua orang bertopeng berdiri di luar pintu, sikapnya bagaikan memedi, ia terkejuti atau siapa dua orang itu tanpa sanksi lagi, tak betrayal pula, ia berseru, dua tangannya ditolakkan keluar, ke arah dua orang itu, maka terdengarlah satu suara keras sekali. Bab 12. Dalam keadaan seperti itu, selagi si Nona terluka parah, Tionghoa terpaksa mesti menggunai jurus Jitgoa Tongseng, matahari dan rembulan sama-sama naik dari ilmu silat siantian tayet siang, Maka itu, kedua anak muda di luar pintu itu lantas terpukul mundur kira delapan tombak. Mereka tidak terlukakan, cuma tembok di belakangnya gempur, lantas mereka lompat maju pula, keempat mata mereka mencilak di antara topeng hitamnya. Tionghoa tidak melihat maka orang tetapi sinar mata mereka itu menandakan mereka gusar sekali, gusar bercampur heran, inilah ia mau mengerti. Apa bedanya ia sendiri kalau ada orang merintangi padanya secara begitu? Tak keruan-ruan kau mencampuri urusan kita, Tionghoa kata si anak muda dingin. Kau pun telah membokong apakah artinya ini? Kau tahu tapi toh kau menanya Tionghoa yang membalasi. Nona ini terluka parah akibat pukulan Cuseng Chiang dari kamu berdua, jiwanya lagi terancam maut, Maka itu apakah tak dapat jikalau kamu tidak memaksa membinasakan orang? Pemuda itu tertawa pula. Tak biasanya kami membunuh orang tak bersalah, ia mesin jawab, kami tidak bermusuh dengan Nona itu tetapi tanpa sebab dia merampas barang di tangan kami baik. Cuan ketahui, datangnya kami kemari untuk mencari barang kami yang hilang itu apakah dapat dikatakan kami berlaku kejam? Tionghoa tetap bersikap dingin ia tertawa-tawar. Orang saling merampas, itulah lumrah ia kata. Beranikah jiw menetapkan barang itu milik kamu? Pemuda bertopeng itu berdiam meski tak tampak tenang, dia ligat, hanya sejenak saja, lantas dia kata keras, meski benda itu bukan milik kami tapi itulah benda tak halal. Laganya kami. Nona ini juga melihat benda itu benda tak halal katanya tertawa, kamu saling merampas maka itu Cuan bukan kau menegur dirimu, kenapa kau hendak berlaku keterlaluan terhadap orang lain? Si Nona bertopeng, yang sedari tadi berdiam saja, lantas campur bicara, ketika ia berbicara suaranya halus dan merdu bagaikan suara burung ke podang. Cuan meskipun kau bicara benar tetapi tidak seharusnya benda itu dirampas dari tangan kami, katanya. Sangat sedap suara itu masuk ke dalam telinga. Tiong Hoa heran ia berpikir. Suaranya begini merdu, dia mestinya sangat cantik, pikirnya si pria bertopeng lantas mengawasi kawannya. Dalam hal itu, memang Nona itu sedikit salah, berkata Tiong Hoa, akan tetapi dia telah terkena pukulan Citseng Giang Jiwiai rasanya itulah sudah cukup untuk menutup kesalahannya itu. Aku yang rendah melihat Jiwiai bukanlah manusia-manusia yang jahat, oleh karena itu mudah-mudahan di mana yang dapat, sukalah Jiwiai memberi ampun. Baiklah Jiwiai tunggu sampai Nona ini sudah sembuh, nanti dia datang. Berkunjung kepada Jiwiai untuk mengaturkan maafnya. Di bawah sinarnya matahari, tangan itu putih dan halus bagaikan saiju. Tanpa merasa, Tiong Hoa mengawasi tangan orang itu, dia bukan pemogoh atau si matuk keranjang, dia toh sangat tergiur hatinya. Maka itu dia menjadi terdiam saja. Di situ ada berkumpul banyak orang. Tadi mereka lari serabutan sebab si pemuda menghajar gempur tembok kota, sekarang mereka merubung pula. Mereka juga melihat orang seperti mengadu bicara. Si Nona bukannya mendongkol atau gusar karena orang mendolong, sebaliknya dia tertawa geli. Mari ia berkata pula, kau ambil itu kotak di saku si Nona, kau serahkan padaku lantas kami pergi. Tiong Hoa bagaikan sadar ia menggeleng kepala. Menyesal, tidak dapat aku menerima baik permintaan. Kau ini, Nona katanya sabar. Nona itu telah menerima tugas dari pemilik asal benda itu untuk mencari dan mengembalikannya dari itu, tak dapat kau berbuat apa-apa. Tiba-tiba si pemuda bertopeng menoleh kepada si Nona kawannya. Encik, katanya, lalu mendadak pula ia berdiam. Nona itu menggoyang kepala, ia memandang Tiong Hoa. Sikapmu ini tak bagus untuk kau dan aku, katanya. Kau tidak ketahui kebiasaan kami, satu kali sudah mengulur tangan, tak dapat kami menariknya pulang dengan tangan kosong lagi pula. Tiong Hoa, siapapun membuat susah kepada kami, dia mesti mati tak keruan sekarang. Ini terhadapmu, kami sudah berlaku luar biasa sabar, dari itu jangan iya kau tidak tahu selatan. Hati Tiong Hoa bercekat, tadinya ia dipanggil Tuan, sekarang kau itulah suatu perubahan sikap hanya tak tahu ia, perubahan apa itu. Kenapa kau memaksa, Nona kata ia perlahan, tapi nada suaranya dalam. Mengenai urusan ini, baiklah, aku menerima baik, hanya, jikalah uji Yoyai suka memandang aku, sukalah kamu bersabar, Nanti dalam setengah tahun, aku pasti akan pergi ke Hek Liyong Toa, kepada Tongkei kamu, untuk menyelesaikannya. Mudamu di bertopeng itu terkejut hingga mereka mundur satu tindak keduanya saling mengawasi, inilah disebabkan disebutnya nama Hek Liyong Toa itu. Kera bagaimana kau mengenal asal usul kami si Nona tanya, heran Tlong Hoa bersenyum. Mengandal kepada pukulan Citseng Elang saja telah aku ketahui Jiyoyai lah orang-orang luar biasa dari rimba persilatan sahutnya, bukankah di selatan telah termasuh namanya Pak Pou Lempit Jiyoyai pastilah orang dari Giamong Leng Citseng Ciu Pou Liokit. Cuan matamu tajam sekai, berkata si anak muda bertopeng, hanyalah walaupun sekarang ini kami menghentikan usaha kami untuk Cuan sulit akan tiba dengan selamat di Hek Liyong Toa. Jika sekarang kami pulang dengan tangan kosong maka tiga hari kemudian pasti bakal berkeliaran banyak orang yang mencari Cuan hingga kamu bakal tak dapat tidur nyenyak. Tiong Hoa menangkap kedua tangannya. Silahkan Jiyoyai menghentikan usaha Jiyoyai sekarang, ia berkata tertawa, perihal segala sesuatu yang bakal datang terserah kepada Tian Yang Maha Kuasa. Aku yang rendah percaya betul bahwa aku bakal dapat melindungi sisa hidupku ini untuk aku dapat menemui Tongkei kamu. Si anak muda bertopeng mengawasi kawannya, ia bungkam, maka sesaat itu sunyi suasana di antara mereka kedua belah pihak. Baru kemudian terdengar si nona menghela nafas, terus terdengar suaranya yang bersifat menyesal dan penasaran, tahukah kau yang kami tak dapat mundur dengan tanpa bertempur lagi? Tahukah kau bahwa kami pun tak dapat menurunkan tangan jahat karena kami harus menaruh belas kasihan? Tiong Hoa tertawa. Meski aku yang rendah berkepandayan sangat tak berarti, tapi rasanya aku masih dapat menyambuti Jiyoyai, ia kata. Jikalau memangnya pertempuran tak dapat dihindarkan, buat apa kita masih mengadu lidah? Tuan, kau sangat terkebur tegurnya, jikalau begitu, jangankah sesalkan kami telengas. Dengan gesit dia minggir ke samping kanan si anak muda, terus tangan kanannya diluncurkan, dipakai menotok jalan darah Cengciok anak muda itu, itulah totokan sangat cepat dan berbahaya. Tiong Hoa merasakan angin menyambar, dengan sebat ia menggeser tubuhnya, sedang sebelah tangannya diulur, lima jerijahnya dibuka. Ia bukannya mau menangkis, ia hanya hendak menangkap tangannya penyerang itu. Keduanya bergerak sama sebatnya, tetapi si anak muda bertopeng terperanjat ia melihat bagaimana serangannya terlakan secara gampang sekali. Sebaliknya tangan lawan mengancam lengannya, terpaksa ia berlompat mundur. Di luar dugaannya, tubuh Tiong Hoa bergerak maju, menyusul padanya. Menampak demikian, ia tertawa dingin, dengan tangan kirinya ia membacok tangan lawan itu itulah hebat, kesudahannya itu, dua-dua bisa celaka berbareng. Si Nona bertopeng berteriak, adik Ling, jangan lantas tubuhnya berlompat maju, guna datang sama tengah. Melihat demikian, kedua pemuda sama-sama menarik pulang tangannya. Tiong Hoa bersenyum. Nona, bukankah Nona suka mendengar perkataanku? Tanda tanya dia tanya. Nona itu mengasih dengar di hidung. Tak demikian muda bentaknya perlahan. Jikalau begitu, maafkanlah aku yang rendah kata si anak muda. Atau tiba-tiba ia mendapat satu pikiran, kenapa aku tidak mau membuka topengnya, untuk melihat wajahnya. Begitu ia berpikir, begitu ia bekerja, tanpa pikir lagi kemungkinan akibat di luar dugaan, demikian tangannya menyamber. Nona itu terkejut, berkelit ke kanan, tapi tangan orang dapat bertambah panjang, tak dapat dialahkan lagi, topengnya kena terjamret terlepas. Hingga tertampaklah wajahnya yang cantik sekali. Tiong Hoa kagum ia melihat kecantikan yang berimbang dengan kecantikannya Cek Inyo, masing-masing dengan keistimewaan sendiri ia tercengang. Dengan hatinya berpikir, kenapa di dalam sarang berandal ada Nona begini cantik dan agung. Tangannya tetap memegangi topengnya si Nona. Nona itu pun melengak mukanya merah metunya mengawasi, pada metu itu tampak sinar tak puas. Eh, mengapa kau begini ceriwis ya menegur. Mukanya Tiong Hoa merah, ia kata dalam hatinya. Ya, kenapa aku berbuat begini pantas dia mengatakan aku ceriwis. Belum ia menjawab, Nona itu sudah membanting kaki dan berkata pada kawannya, adik Lim mari kita pergi. Lalu tangannya menarik tangan si pemuda, untuk mereka berlompat pergi, menghilang melewati tembok kota, menuju ke bawah gunung. Tiong Hoa masih mendelong meskipun orang sudah menghilang di antara pepohonan, sampai tiba-tiba ia mendengar pertanyaan halus dan lemah, kau lagi mengawasi apa? Tanda petik. Itulah suaranya Cek Inyo, si Nona yang menderita luka parah. Pemuda ini menoleh dengan terperanjat. Ia melihat si Nona menyender di samping pintu, bajunya tertiup angin, mukanya masih kucal, matanya mengeluarkan sinar sedih dan menyesali. Dengan sendirinya mukanya menjadi merah. Teranglah Nona ini telah menyaksikan perbuatannya, tapi ia menghampirkan, ia memegang tangan orang perlahan. Nona apakah kau merasakan banyak baik? Ia tanya lembut. Di dalam saat kesetian atau berduka, orang memerlukan hiburan, demikian Cek In Nelo tengah ia. Menderita hebat ini, setelah berbulan-bulan ia merantau seorang diri dengan hati pepat dan berkhawatir. Maka itu perkataannya si anak muda melapangkan hatinya, tapi ia berduka sangat. Air matanya lantas meleleh keluar. Tiong Hoa bingung, ia berdiam mengawasi. Hanya sebentar si Nona berduka itu, cepat ia dapat menguasai diri ia bersenyum. Rupanya buah priet pakau ini buah mustajab. Ia kata, sekarang ini lenyap sudah rasanya riku aku dapat bergerak pula seperti biasa, kecuali aku masih lemah dan napasku seperti beku, aku khawatir selanjutnya tak dapat aku bersilat lagi. Tiong Hoa tertawa. Jangan takut, Nona, ia berkata, jangan takut kau kehilangan ilmu silatmu, serahkan aku yang menjaminnya. Nah, mari kita berlalu dari sini. Ia mengajak ia memperpayang Nona itu, untuk turun dari tembok kota. Tian Sam Hao menantikan di kepala perahu, ia nampak bingung dan bergelisah sendirinya. Ketika akhirnya ia melihat penumpangnya kembali, ia berdiri menjublak. Ia mendapatkan orang jalan berendeng bersama seorang Nona. Saudara, bagaimana dengan kau ia bersama teriak? Tiong Hoa bersenyum, tanpa menjawab ia pegangi In Nyo menginjak papan perahu. Sam Hao terbengong menyaksikan si Nona demikian cantik. Ah, pemuda ini sangat beruntung pikirnya, memang, cuma dia yang begini tampan yang pantas mendapat Nona elok ini. Aku sendiri, seumur hidupku, jangan aku harap. Lalu dia mengangkat bahunya, terus dia berseru, berangkat. Maka berangkatlah perahu mereka. Tiong Hoa mengajak si Nona ke dalam gubuk perahu. Apakah kau sudah dahar? Ia tanya. In Nyo bersenyum, ia menggoyang kepala, ia nampak sangat berduka, inilah sebab ibunya tetap belum dapat dicari dan sekarang ia menguatirkan ilmu silatnya lenyap. Tiong Hoa dapat menerka kedukaan si Nona, di saat ini, tak dapat ia menjelaskan halnya losatku ya ibu. Warta itu terlalu hebat untuk In Nyo cuma-cuma bakal menambahkan kesusahan hati, Ia hanya memikirkan soal memulihkan tenaga atau ilmu silat si Nona, itulah pekerjaan mudah, melainkan ada kesulitannya. Ada pepatah yang melarang pria dan wanita kepegagan tangan, inilah kesulitannya itu, sebab ia mesti menyalurkan tenaga dalamnya kepada si Nona. Taruh kata Nona itu setuju, ia masih sukar membuka mulutnya. Karena itu, ia jengah sendirinya, sampai kelikatan itu terkentarakan pada wajahnya. In Nima mengawasi ia heran mendapatkan orang agaknya mau bicara tetapi selalu gagal ia melihat muka orang bersemu dadu, di sebelah itu, ia dikagumi ketampanan si anak muda, memangnya ia bersyukur yang orang telah menolongi ia lolos dari bahaya, bahaya diserang dan bahaya penyakit luka di dalam itu. Dia kenapa, ha? Mungkinkah dia tak dapat menguasai diri hingga dia menjadi sesat? Pikirannya ia bertanya-tanya ragu-ragu. Tapi lantas ia menanya sungguh-sungguh, kau ingin bicara apa? Apakah yang kau pikirkan? Inilah yang diharap-harap Tiong Hoa ia memang berduka dan berkhawatir, ia ingat perkataannya si muda mudi bertopeng itu bahwa setelah tiga hari, ini mau terancam bahaya, maka di dalam tempo tiga hari itu perlu ia mempulihkan tenaga nona ini. Toh ia masih bersangsi. Aku yang rendah, katanya, perlahan aku, ia merandak mukanya merah dan terasa panas. Telinganya pun berbunyi dan hatinya berdebaran. Inilah heran menyaksian kelakuan orang itu. Sebenarnya kau lagi pikirkan apa ia tanya tertawa. Ia menganggap lagak orang jenaka, seorang laki-laki tak mempunyai rahasia apa-apa. Aku tahu kaulah seorang laki-laki sejati, maka apapun kau pikir kau boleh utarakan di depanku, aku tidak bakal menjadi kecil hati atau menggusari kau. Sebenarnya sukar untuk aku bicara apa pula di depan kau, nona, kata si anak muda, ia tetap bingung. Ini mau bertambah heran, tapi juga jadi bernapsu ingin mengetahui. Kau bicara, bicaralah katanya menersat. Tiong Hoa mengendalikan dirinya, ia menatap nona itu. Nona, ia berkata menguati hati, aku memikir untuk memulihkan tenaga dan ilmu silatmu, hanya untuk itu, perlu nona membuka bajumu, sebenarnya tak suka aku mengatakan begini akan tetapi terpaksa. Muka nona itu menjadi merah, inilah di luar dugaannya, tapi ia dapat berpikir ia memang mencintai anak muda ini di saat pertemuan mereka yang pertama, hanya sebagai orang seorang gadis, tidak dapat ia lancang mengutarakan rasa hatinya itu. Sekarang ia menghadapi soal sulit ini, dapatkah ia mempercayai dirinya? Sekian lama kedua pihak berdiam akhirnya si nona kata. Silahkan engkau. Mukanya menjadi merah dan becat bergantian, hatinya memukul. Hati Tiong Hoa pun memukul keras, itulah keputusan. Ia menatap nona itu, yang mulanya mengawasi ia, lalu kedua matanya dimeramkan ia sudah dapat jawaban, ia toh masih ragu-ragu. Dia perlu lekas ditolong katanya, sesudah dua-tiga kali mengulur tangannya tapi selalu ditarik kembali. Akhirnya ia bekerja pula dengan cepat. Air sungai mengalir terus, perahu juga maju ditarik tukang-tukang tariknya, suara perahu menerabas air terdengar berisik. Dengan begitu lewatlah seng waktu, ketika Fajar mendatangi mukanya Tiong Hoa pias sekali, dia telah mengeluarkan banyak tenaga dalamnya, waktu ia mengawasi cek-in Niosi nona rebah dengan muka bersemu dadu, hingga dia nampak bertambah cantik. Untuk menolongi nona itu, Tiong Hoa mesti menguruti tubuh orang, di setiap jalan darah yang darahnya mesti disalurkan selama itu ia menyaksikan buah susu orang, ia merahan tubuh yang putih dan halus, hatinya berdebaran, ia menekan pusar dan dada, juga punggung. Nona itu, kedua Hawa Im dan Yang terus diperpadukan, terutama kedua Nadi Im dan Tok mesti dibebaskan, supaya keduanya dapat berhubungan lurus satu dengan lain, di akhirnya ia menotok jalan darah tidur si nona, membuatnya tidur nyenyak supaya dia dapat beristirahat setelah mana, ia menutupi tubuh orang dengan selimut, ia masih mengawasi sekian lama, baru ia keluar dari gubuk perahu, tindakannya perlahan, ia letih. Hawa di luar, yaitu angin dingin membuat ia merasa segar. Tian Sam Ho berada di kepala perahu, melihat si anak muda, ia menghampirkan, lantas ia mencekal tangan orang. Oha, saudara katanya kagum. Aku tidak sangkakah seorang yang pandai ilmu silat. Mulai hari ini aku tidak mau membangge lagi akulah orang dengan sepasang meru yang tajam. Kalau kemarin aku tidak menguntit kau dan menyaksikan segala apa, tentulah sekarang ini aku masih tetap menjadi si katak di dalam tempurung, ia mengawasi muka orang yang lesulantas ia menambahkan. Saudara, kau letih sekali baiklah kau beristirahat. Aku memesan supaya tidak ada orang yang mengganggu kami sebentar. Aku menyuruh orang membawakan barang makanan. Terima kasih kata Tian Hoa dengan perasaan syukur, ia lantas kembali ke dalam setelah mendapat hawa di luar sebentar itu, ia merasa nyaman. Terus ia duduk bersila di sisi Inio, untuk bersema diguna mengerahkan tenaga dalamnya. Tak perlu banyak waktu untuk pemuda ini mendapat pulang kesegarannya. Ketika ia melihat si Nona, Nona itu masih tidurnya nyaklah tidak mau mengganggu. Ia merebahkan dirinya di sisi Nona itu, kedua tangannya dijadikan bantal kepala, matanya mengawasi. Lelangit gubuk perahu. Pemuda ini lantas ingat Ban In pernah ia tidur di atas sebuah pembaringan bersama Nona itu, akan tetapi ia tidak berani merusak tata susila. Mereka pernah bicara tentang pernikahan atas itu ia menjanjikan ketika sesudah nanti ia dapat mewujudkan cita-citanya. Waktu yang dinanti itu ia duga lambatnya tiga tahun, lekasnya dua belas bulan, Ban In lemah lembut dia berjanji akan menurut saja, hanya urusan dengan Ban In itu, haruskah diberitahukan Inio? Mau ia ragu-ragu ia tahu tabiat umumnya wanita, mudah tersinggung, mudah sirik dan cemburu, itulah bahaya saking bersangsi dan bimbang, ia menjadi masgul. Teringat pula kepada Y.O.S. Ia terbujuk pula, ia jadi memikirkan, di mana adanya lukisan itu dan ke mana ia mesti pergi mencarinya. Walaupun ia telah berpikir, tak dapat Tiong Hoa lantas tidur pulas, telinganya mendengar suara air berbunyi tak hentinya, suaranya begitu-begitu juga, ia meram, ia mencoba berhenti berpikir, kali ini bisa juga ia layap-layap. Lama seng waktu lewat, akhirnya ini mar mendusin, yang pertama ia ingat ialah ia tidur tanpa pakaian, tubuhnya cuma dikerbongi selimut, ketika ia melihat kesisinya di situ Tiong Hoa rebah dengan pakaian lengkap ia yang tampan, yang menggiurkan hatinya, ia mengawasi terus, sampai ia kata dalam hatinya, anak muda, jangan kau menyianyikan aku ya. Dengan perlahan nona ini mengenakan pakaiannya di dalam selimutnya, kemudian baru ia berbangkit bangun. Untuk girangnya, ia merasakan tenaganya telah pulih, kesegarannya kembali lalu ia menjadi heran kenapa, hanya selang beberapa bulan, kepandainya si pemuda maju begitu pesat, sungguh tak dapat dimengerti. Nona ini mengangkat selimutnya, guna menyelimuti pemuda di sisinya itu, apa mau ujung selimut kena menyamber meja kecil di atas mana ada sebuah cangkir kecil, cangkir itu jatuh dan berbunyi nyaring. Tiong Hoa mendusin dengan terkejut, ia melihat si nona lagi mengerabongi tubuhnya lantas ia berlompat bangun, menyamber tangan nona itu. Nona, apakah sudah sembuh seluruhnya? ia menanya, itulah pertanyaannya yang pertama. Inimar mengangguk. Ketika ia ingat kejadian semalam, mukanya menjadi merah, ia melirik dengan likat, lalu ia tersenyum. Hati Tiong Hia berdebar, ia tergiur bukan kepalang, tanpa merasa, ia mencium pipi dadu bagaikan kemala dari si anak darah. Aisi nona berseru seraya dia melengos, tapi Tiong Hoa menyekal tangan orang. Justeru itu terdengar. Tindakan kaki di muka gubuk. Keduanya lantas memisahkan diri. Siapa Tiong Hoa tanya? Tiong Loosu menitahkan aku membawa barang makanan, sahut suara di luar. Oha, kata si anak muda, yang terus membuka pintu gubuknya. Orangnya Sam Hia mengangguk lantas ia masuk bersama nenampanya untuk menyajikan isinya di atas meja, itulah nasi serta beberapa rupa sayurnya, juga sepucuk surat. Anak muda ini heran, maka semundurnya si pembawa makanan, paling dulu ia esember surat itu. Begitu ia membaca, ia tertawa dingin, lantas ia melemparkannya ke pembaringan. Inimar melihat si anak muda gusar, ia jemput surat itu, terus ia bakal, sejak kita berangkat dari PT Asia. Lantas di sepanjang tepian sungai aku melihat orang, atau orang-orang yang lagak lagunya mencurigai yang terus mengikuti perahu kita. Mungkin mereka itu mengandung sesuatu maksud, maka itu saudara, aku minta kau dan si Nona sukalah berlaku waspada. Surat itu dari Semhão, yang membubuhkan tanda tangannya. Habis membaca, Nona cek mengerutkan sepasang alisnya yang lentik. Encien mari kita bersantap kata si pemuda tertawa. Jangan kita layani itu segala kerataruh kata mereka benar mau main gila, itu tentunya dilakukan nanti setelah berselang tiga hari. Inimar mengawasi pemuda itu, ia tertawa manis, terus ia berduduk untuk mulai bersantap. Selama itu mereka tidak berbicara, melainkan si Nona sering-sering bersenyum atau tertawa perlahan. Biar bagaimana? Tiong Hoa lihat mukanya merah, ia tidak tahu kenapa si Nona tertawa. Mungkinkah ia dianggap jenaka karena ia memanggil Nciye atau karena lagak lagunya sekian lama ini ia jadi berdiri menjublak. Si pemudi mengawasi ia tertawa pula, Tolol, duduklah katanya, akhirnya, dengan bingung, Tiong Hoa berduduk. Aku tertawa karena kau terlalu cerdas, kata si Nona. Kemudian ia bersenyum. Baru beberapa bulan kita berpisah, kepandayanmu telah maju pesat sekali, beda seperti langit dengan bumi dibanding dengan kepandayan kasemasa pertemuan kita di Hopie Tiam dan Hui Hongkau. Cuma pengalamanmu yang masih kurang, Giamong Leng sudah terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lampau, dia sampai mendapat julukan Pak Pit Pou, dialah seorang jago yang luar biasa, maka itu sebelum tiga hari, tidak nanti dia menetahkan orang menguntit kita, itulah perbuatan sangat merendahkan dirinya. Apakah kau mau percaya mereka yang sekarang lagi menguntit kita orang-orangnya Giamong Leng? Sebelum menjawab, si anak muda kata dalam hatinya, kau terlalu. Tak seharusnya kau menertawai aku secara begini. Tapi Innio melanjuti, baru beberapa bulan kau merantau, telah menanam terlalu banyak bibit permusuhan, maka itu siapa tahu ji kalau mereka bukannya musuh-musuhmu yang lainnya. Meski demikian, dengan adanya kasih tolol sebagai pelindungku, maka aku, Encienmu, tak usah khawatir apa-apa mau atau tidak. Pemuda ini tertawa. Encien, jangan kau mengumpak-umpak aku katanya sekarang ini kepandaianku. Belum ada dua atau tiga dari sepuluh kepandaianku. Pemuda itu tertawa, dia tidak menjawab. Kau daharlah ia bilang, kemudian ia menanya pengalaman orang sejak perpisahan mereka di Huiho kau. Tiong Hoa menuturkan semua kecuali halnya Lo Set Kuiyebo. Ia masih merahasiakannya sampai nanti, ia pikir, ia memperoleh jalan halus untuk memberitahukannya. Nona cek gerang bukan main. Kau mendapatkan pelajarannya Tianyeo. Esiu, pantas kau berubah seperti seorang lain katanya Riang. Nona ini, acuh-ta'acuh mengambil tiga batang tulang ikan, lalu dengan itu ia mengayun tangan ke arah pintu gubuk perahu. Aduh terdengar jeritan di luar gubuk itu, disusul dengan suara tercemplungnya barang berat ke permukaan air. Tiong Hoa mau lompat keluar, atau si Nona di depannya tertawa manis dan kata, kau duduk saja. Air sangat deras, apabila kau sampai di luar, bangkainya bangsat itu pasti sudah hanyut lenyap. Pemuda ini kagum, ia memuji Nona ini. Kau jangan repot memuji aku kata si Nona. Tahukah kau bahwa musuhmu pun telah datang Tiong Hoa heran? Mana aku mempunyai musuh di atkannya? Kau lupa pada mausan siang kiam. Oh, Encik, kau pun tahu mereka telah datang tanya si pemuda heran, hingga ia mementang lebar matanya. Ini mar mengangguk, lantas dia nampak masgul, dia menghela nafas. Sejak lenyapnya cangkir kemalacui Inpue, maka orang telah dikirim keempat penjuru mencarinya, ia berkata, setelah kita di Huiho kau, karena tempat itu dekat dengan Inki Po, aku lantas disangka sebagai orang yang merampas cangkir itu dari tangannya Kamliang Samtu. Kedua anaknya pemilik Inki Po bekerja di kota raja sebagai Huiho, merekalah yang setelah memikir dalam-dalam, mencurigai aku. Pula, selama aku mencari ibuku, telah mendapat banyak musuh. Menyebut ibunya, air mata si Nona mengembeng, Tiong Hoa melihat itu, ia terharu bukan main, masih ia tidak berani memberikan keterangannya, ia tidak berkata apa-apa, ia mendengari si Nona melanjuti keterangannya. Musuh-musuhku sangat membenci aku, mereka bergabung dan memecat aku berulang-ulang, syukur aku selalu dapat melayani mereka dengan baik, saban-saban aku dapat meloloskan diri, di antara mereka terhitung juga Mausan Siang Kiam, ketika aku tiba di Gie Chiang, di sana aku mengunjungi seorang bibiku, bibi bukan langsung, di antara barang-barang yang dibawa Co Penghoi ada sepasang burung wanyoh kemala, itulah pusaka pamanku itu, yang dirampas oleh Tiahu dari Gie Chiang. Karena urusan itu, pamanku dijebloskan dalam penjara tanpa bersalah, aku lantas berdaya, aku menggunai akal menolongi pamanku itu lolos dari penjara, lalu aku dapat kenyataan, wanyoh kemala itu telah dikirim Tiahu untuk dipersembahkan kepada contok dari Su Cho Andan yang membawanya yalah Kim Kau Beng Chiang Tiaw Kliok. Dengan lantas aku pergi menyusul, dalam perjalanan ini aku dirintangi mawasan Siang Kiam serta beberapa jago dari istana, karena itu aku terlambat dan kena dirului itu dua orang bertopeng ia tertawa hingga kata-katanya terhenti sejenak. Lalu ia mengakhiri. Maka taulah kau duduknya hal. Tiong Hoa mengangguk, terus ia bangun berdiri, ia pegang tangan nona itu, buat diajak keluar dari gubuk perahu. Semhau di kepala perahu Saban-Saban melihat ke kiri dan kanan, ke kedua tepian, melihat mereka berdua, juragan itu berpura-pura bukan sebagai sahabat kekal, dia cuma mengangguk dan menyapa satu kali, lantas dia tunduk mengawasi permukaan air. Pemuda itu Tau Semhau lagi memperhatikan sesuatu, ia tak menghiraukan sikap tawar itu. Memangnya aliran air di situ tetap berbahaya, sedang kedua tepian merupakan rimba yang lebat, sangat merdeka umpama orang jahat bersembunyi di situ. Tiba-tiba saja dari dalam rimba terdengar bunyi panah bersuara, lalu jemparinya meleset ke arah sepasang muda muri di atas perahu itu. Tiong Hoa memperlihatkan kepandainya. Dengan gesit dan jitu ia mengulur sebelah tangannya menangkap anak panah itu, segera ternyata senjata itu dipakai menjepit sehelai kertas yang ada di tulisannya, yang ditulis dengan arang bunyinya, Jie Wie, silahkan kamu mendarat. Di sebelah kiri sini, tak limali jauhnya, ada sebuah kuil. Di sana kami menantikan kamu, inilah jalan untuk tidak mencelakai mereka yang tidak bersangkut paut. Surat itu tanpa tanda tangan, hanya ditandai dengan lukisan gambar sepasang pedang kecil. Adik Hoa, mari kita menyambut undangan mereka, berkata Inyo yang turut membaca. Mari kita lihat mereka hendak men gila apa. Tiong Hoa setuju maka lantas ia masuk ke dalam emperau guna mengambil barangnya setelah keluar pula, ia taat pada cian SEMHOAO, sampai kita bertemu pula tak menanti lagi bersama si nona ia lompat ke darat ke sebelah kiri. SEMHOAO kagum, ia menyaksikan ilmu ringan tubuh Teng Peng Tau Sui atau menyeberang sungai menginjak kupu-kupu yang mahir, hingga tubuh mereka sangat lincah. Tiba di darat, Tiong Hoa mengajak Inyo terus memasuki rimba, baru belasan tambak jauhnya mendadak mereka melihat sesosok tubuh keluar dari tempat yang gelap. Dialah seorang tua dengan tubuh kekar segar, kumis jenggotnya yang putih panjang sampai diit ada dan tangannya mencekal sebatang tombak, dia tertawa berkakakan sambil berkatanya, ring, hu, bocah perempuan, lekaskah serahkan cangkir kemala di dalam sakumu itu aku si orang tua nanti membantui kau meloloskan diri dari kepungan kaki tangan istana. Tiong Hoa maju setindak. Kau siapakah? Lo Tiang ia tanya dengan suara dalam. Orang tua itu menatap si anak muda, sikapnya sangat memandang tak meta, dia tertawa pula, nadanya dingin. Nama aku si orang tua berada pada tombaku ini sahutnya jumawa. Namaku si orang tua kau tidak tahu, mana dapat kau masuk dalam dunia kangong? Alisnya Tiong Hoa berbangkit tajam, dia mengawasi orang tua terkebur itu. Cek Inyo sebaliknya tertawa geli. Adik Hoa, ia berkata, orang ini ialah Kiam Hun Kwan Ko Be Leng yang berjuluk Cio Sin Si Malaika Tombak yang namanya menggetarkan seluruh si Chuan Ah, kau benar-benar mempunyai maru, tapi tak mengenal gunung Taisan itulah kata-kata mengejek berbareng berguyon, matanya Tiong Hoa lantas bersinar. B, pengdapat melihat sinar mata itu, dia terperan jatah, siapa sangka bocah ini begini liahai tenaga dalamnya pikirnya, si budak perempuan saja sudah sukar dilayani, sekarang ada bocah ini jangan-jangan. Usahaku akan merupakan bayangan belaka. Tapi dia gusar untuk kata-kata si nona. Maka dia kata bengis, baru-baru ini aku biarkan kau lolos dari ujung tombaku itu waktu aku si orang tua ada bersama kawanan kaki tangan istana tapi aku tak bekerja sama dengan mereka itu. Kenapa sekarang kau berani menghina begini padaku? Ini mau tidak gusar, ia tetap tertawa, dulu hari itu nonamu mempunyai urusan penting, tak sempat aku melayani kau sahutnya. Itulah karena aku terburu-buru, bukannya sebab aku takut padamu ilmu tombak kau yang dinamakan tai yang ciet haat dapat dipakai untuk mengaguli diri di si coan tetapi di matu nonamu tak ada artinya sama sekali. Oha, budak perempuan beg pengberseru, bagaimana berani kau mainkan lidahmu di depan aku si orang tua kau lihatlah dia menggerak tombaknya, menikam ke dada si nona. Cek ini mau bergerak gesit, Ia mengagus tubuh ke kiri, sebelah tangannya diangkat, untuk dipakai menggempur batang tombak yang ujungnya lewat tanpa mampir di sasarannya, setelah lukanya disembuhkan tiong hoa, ia menjadi bertambah gesit dan kuat berkat hasyiatnya. Buah piyepa. Maka itu pukulannya. Cip yang sinciang, menjadi berlipat ganda hebat. B. Pengterperanjat, tombaknya mental hingga ia mesti menancap kuda-kuda nfa untuk mempertahankan diri, tapi ia tidak takut, sebaliknya, ia jadi bertambah gusar, ia penasaran sekali, dengan lantas ia mengulangi serangannya secara gesit. Sinona berlaku sangat sebat, kembali ia berkelit, sambil berkelit itu, tangan kanannya menyampok pula, sekarang ia tidak hanya menyampok, berbareng dengan itu tangan kirinya dikasih bekerja juga, dengan jurus Cho'an Infogoat, atau, menembusi mega memecah rembulan, tangan kirinya itu menyerang jalan darah kinceng dari si jago si Cho'an. B. Pengdapat melihat serangan itu, ia sempat menangkis, akan tetapi tempo tangan mereka beradu buat kesekian kalinya ia dibikin kaget pula, ia merasakan gempuran keras, sampai darahnya seperti mandek tubuhnya mundur, terhuyung mundur beberapa tindak. Benar dia hebat pikirnya, lantas ia maju, untuk menyerang pula. Kali ini ia mendesak dengan ilmu silat pedangnya yang ia banggakan. Ini marmen berkelit, maka tampak tubuhnya berkelebatan di antara ujung tombak lawannya. Selagi si jago tua mendongkol ia saban-saban mengasih dengar tertawanya yang nyaring, ia berkelahi seperti itu hari ia melayani Cheng In Tojin di Hui Houkau. Bek pengheran dan kaget, ia mengenali ilmu silat si nona, ialah Tian Molonbud atau hantu langit menari kacau, sekarang ia insaf tidak saja tombaknya tidak berdaya, ia sendiri terancam bahaya setiap detik, ia tahu, jikalau ia tidak lekas mundur ia bakal berkepala pusing dan bermata berkunang, kunang. Tanpa bersangsi pula ia menjejak tanah, mencelat mundur hingga dua tombak jauhnya. Tapi baru ia menginjak tanah, atau ia merasa ada serangan yang menyusul. Lagi sekali ia berlompat pula. Tatkala kemudian ia menaruh kaki pula ia melihat si anak muda berdiri di depannya sambil bersenyum. Dengan sikapnya yang tawar Tiong Hoa tertawa dan kata, gaulah seorang kenamaan. Kenapa kau berulang-ulang memusuhkan seorang nona sungguh? Aku tuan mudamu tak senang melihatnya. Mulanya aku menyangka kau omong besar tanpa memalukan dirimu sendiri, aku mengira kau benar-benar lihai, sekarang berbukti kau hanya sebegini saja. B. Pengsangat mendongkol dan gusar kalah dari si nona tidak apa ia mengenai Cip Yang Sin Chiang dan Tian Mo Lombut, itulah ilmu silatnya Tocu, atau pemilik. Pulau, dari Pulau Likotu di Laut Poit Hei, yang harus dimalui, ia kenal kedua jurus itu sebab dulu hari ia menyaksikan sendiri Tocu tersebut menempur pendekta lihai dari si hek. Tanah Barat, serta dua belas imam Chuan Chin Kau, sekarang ia pun belum terkalahkan si nona. Maka ia membentak si anak muda. Apakah kau juga muridnya Tocu dari Likotu? Aku pernah menerima budi Tocu itu, tidak mau aku melayani kau jangan kau terlalu jumawa. Ini maju ke depan jago tua itu. Kau tahu nonamu murid dari Likotu, ia kata, kau juga pernah menerima budi buruku, kenapa kau menurunkan tangan jahat hendak membuat celaka aku? Tanda tanya. B. Peng tertawa. Aku si orang tua cuma menghendaki cangkir kemala di akata nyaring, jikalau aku menghendaki jiwa kamu, pastilah siang-siang kamu sudah mampus di tanganku. Tiong Hoa membalas dengan tertawa dingin. Belum tentu katanya. B. Peng menjadi terpaksa, ia mengerti muda mudi itu lihai, kalau ia tidak mundur teratur ia bisa susah, ia lantas menyerang pula dengan hebat. Tiong Hoa berlaku tenang tapi gesit, begitu tombak sampai, ia berkelit, sedang sebelah tangannya diangkat, guna menangkap. Kelihatannya ia menggeraki tangan secara wajar, tak taunya cepat bukan main. B. Peng kaget, ia merasakan gempuran keras ketika tombaknya kena tercekal si anak muda, ia lantas mengerahkan tenaganya pedangnya itu ditelakan. Kedepan dengan tenaga sepenuhnya, ia ingin membuat tangan pemuda itu tertusuk tembus. Tapi ia tidak mencapai maksudnya, sebaliknya telapakan tangan orang tertembuskan tombak-tombaknya sendiri yang tak berferkutik, tak bergeming seperti nancap di tangannya pemuda itu. maka seketika juga mukanya menjadi merah, matanya mendelong mengawasi musuh. Tiong Hoa juga mengawasi hanya sambil bersenyum. Tatkala jago tua ini melirik inio, Sinona bersikap sabar seperti si pemuda, ia menjadi malu dan mendongkol berlimpah-limpah. Jikalau aku tidak keluarkan kepandaianku yang terakhir, pastilah hari ini namaku runtuh. Pikirnya, maka itu dalam nekatnya, ia mengerahkan tenaga dalamnya, untuk mempergunakan hiat koukeng, semacam ilmu beracun yang ia dapatkan dari seorang biau. Ia pernah menolongi orang biau itu, sebagai pembalasan budi, ia diajari ilmu itu hanya ia dipesan, kecuali jiwanya terancam tak dapat ia pakai itu. Siapa terkena ilmunya itu dalam tempo setengah jam dia bakal mati dengan tubuhnya lumer menjadi cair, sedang kesehatannya sendiri akan terganggu selama setengah tahun. Seumurnya baru pernah tiga kali ia menggunakan itu, guna memegang nama baiknya, lantaran itu seluruh tubuhnya pernah menjadi lemas dan lemah hingga ia merasa sangat tersiksa, hingga selanjutnya ia jari menggunakannya pula, tapi sekarang ia terdesak, begitu ia merasa nafasnya ia mengerahkan tenaganya, mendesak, tubuhnya bagaikan kosong, mukanya pucat. Sekali keringatnya mengalir deras, matanya terbuka ketakutan. Bek peng, kau mempercepat kematianmu, kata anak muda ini. Aku telah melihatnya sejak semula bertemu denganmu, sebelum kau memegat kami, lebih dulu ada orang yang telah menotokmu dengan tangan yang dingin. Sebenarnya kau masih dapat untuk hidup tiga bulan, tetapi sekarang karena kau mengerahkan tenaga dalammu, jiwamu tinggal hitung detik saja. Bek pengkaget seperti dihajar guntur, ia berdiri menjublak dengan tombaknya terlepas sendiri dari tangannya. Tuan, apakah tamu ia tanya setelah ia sadar ia kaget, ia merasa seluruh tubuhnya menjadi tidak keruan. Kau telah tertotok tangan dingin Tiong Hoa menjawab mengulangi. Mustahil sampai pada saat ini kau masih belum tahu siapa sudah menotokmu. Bek peng meringis, tubuhnya bergemetar, keringatnya mengalir bagaikan hujan, lantas tubuhnya itu bergoyang-goyang. Di saat itu barulah ia ingat, maka romanya lantas berubah menjadi bengis sekali. Liyong Hoi Giyok Kurang ajar kau dia berteriak sambil menoleh ke belakang, akan aku adu jiwaku dengan jiwamu. Dari belakang itu, dari dalam rimba, lantas terdengar jawaban yang berupa suara tertawa nyaring dan lama yang keras bagaikan menggetarkan rimba. Bab 21 Tiong Hoa terperanjat mendengar disebutnya nama Liyong Hoi Giyok itu ia tahu orang ialah pemimpin siowia atau pahlawannya raja. Dia itu telah berumur lebih kurang 60 tahun, ilmu silatnya kesohor liai, otaknya cerdas, dia pintar dan licin melebih kebanyakan orang lain. Tak tahu dia murid partai mana tapi sudah ketahuan, tangannya dapat meremas batu hancur lebur. Dua kali ia pernah menemui orang si Liyong itu di Tamociang, maka ia kuatir ia nanti dikenali, ia tak usah takut tetapi itulah tak perlu. Habis tertawa yang mengguntur itu, maka terdengarlah kata-kata ini, Bek Peng, kau sangat tak tahu diri. Kemala cuwiin pwee melik istana, kira bagaimana kau berani mengarah itu. Adalah gara-gara kau maka berulang kali budak perempuan itu selalu lolos dari tanganku. Aku si orang Shilong, aku memandangkah sebagai sesama orang Kang O, tetapi sekarang ini, tak dapat aku memandangnya terlebih jauh kali ini. Walaupun Dewa menolong kau, kau tak dapat diselamatkan lagi. Ketika itu Bek Peng sudah roboh, tubuhnya bergulingan di tanah, meski begitu, dia menguati hati untuk tidak menjerit kesakitan atau merintih. Dari dalam rimba terdengar pula suara tadi, Li Kong Chu, sudah lama kita berpisah, apakah kau baik saja oleh karena urusan kau? Ayahmu telah menderita sekali, ia mesti mengganti banyak. Kau masih muda, kejahatanmu berlimpah kau masih muda, mengapa kau berbuat demikian rupa? Toh kejahatan itu bukannya. Kejahatan tak berampun. Kau tahu aku si orang tua berkesan baik terhadapmu. Tiong Hoa terperanjatia tidak menangkah bahwa ia sudah lantas dikenali. Tapi ia tidak takut, maka ia menyambut suara orang dengan tertawanya. Liong Tai Hiap kau banyak baik. Aku baik, menjawab Liong Hoi Diok dari dalam rimba. Li Kong Cha E, aku lihat nona itu ada satu pasangan setimpal untukmu, baiklah kau bujuki dia supaya dia meletaki cangkir dintas tanah, lalu kamu berdua pergi meninggalkannya. Tiong Hoa menoleh kepada N Nio, ia bersenyum. Liong Tai Jin, aku minta sukalah kau mengerti. Duduknya hal, kata ia. Nona ini merampas cangkir Kemala untuk menolong mengobati ibunya yang lagi sakit karena itu tak dapat ia menyerahkannya sekarang. Aku tahu Tai Jin berhati mula, apakah tak dapat Tai Jin menunggu sampai lain hari sampai ibunya si nona sudah sembuh, baru si nona nanti pergi sendiri ke kota raja untuk membayar pulang ke istana? Liong Hoi Diok tertawa. Li Kongcu, kau benar seorang muda yang tak mengerti apa-apa kata ia. Aku si orang tua tengah menerima perintah, aku ditugaskan mencari cangkir itu, mana dapat aku menanti sampai sekian lama? Mana bisa aku mencampuri tugasku dengan rasa prikemanusiaan? Tanda petik. Jikalau begitu, kata Tiong Hoa, suaranya dalam, nanti aku berdamai dulu dengan si nona, kami berjanji akan bertemu pula di kuil kecil, apakah Tai Jin suka memberi ketika? Untuk kamu berdamai, itulah dapat. Baiklah, aku si orang tua menantikan kamu di depan, jangan kamu memikir ingin mengangkat kaki, tempat ini dan sekitarnya sudah terjaga kuat mirip jaring langit dan jala bumi. Umpama kata kamu memikir yang tidak-tidak jangan sekali kamu mengatakan aku keterlaluan. Tiong Hoa melihat Bek pengkelah habis napasnya ia terharu ia lantas lari menghampirkan si nona. Cek LN Nimao tidak menghiraukan keadaan sulit, ia bersenyum. Si pemuda mencekal tangan si pemudi. Menurut aku, baiklah kita jangan berkeras, pemuda itu berbisik, baiklah kita menyingkir untuk sementara. Mudah saja kau bicara si pemudi mencibir, aku tahu keadaan sulit, tetapi tak dapat kita menghindarkannya. Mau atau tidak, kita mesti turun tangan, atau sukar kita menyingkir dari sini, si pemuda menjeleng kepala. Jangan kau khawatir, kau serahkan urusan padaku, katanya, ia lantas mengumpulkan tenaga tangannya, ketika ia memutar tubuhnya, ia menyempok dengan keras, maka hendatlah serangannya itu, itulah ilmu Ieho Aciapok ajarannya Ayesian si Dewa Katai dari Sihak wilayah barat, yang menggabungi dua hawaim dan yang. Menyusul itu banyak pohon yang roboh, hingga daunnya beterbangan dan suaranya sangat berisik, hingga rimba itu seperti terhajar gempa, di antara itu pun samar-samar terdengar jeritan-jeritan kesakitan. Cek In Nioh melengak menyaksikan kepandaian si pemuda, inilah ia tidak sangka sekali. Luar biasa kemajuannya Tiong Hoa ia mau menanyakan pemuda. Itu, atau mendadak orang mencekal lengannya, untuk ditarik sambil Tiong Hoa menyerukan. Mari. In Nioh merasakan tubuhnya terangkat tinggi, melesat ke depan. Liong Haui Giok di dalam rimba bersama dua jago istana yang menjadi kawannya, bersama pula Mausan Siang Kiam, menjadi berdiri melongoh, mulanya mereka terkejut habis mereka menghela nafas. Inilah kehendak alam, yang tak dapat disangkal, berkata ia. Pasti kejadian ini bukan perbuatan manusia, karena tak mungkin orang merobohkan pohon begini banyak, mari kita pergi periksa runtuk pepohonan, guna mencari mayatnya sepasang muda-mudi itu. Tubuh si nona mesti digeladah, guna mendapatkan cangkir kemala. Menurut pengelihatan Pinto, kejadian ini mesti buatan manusia, berkata Cheng In Tujin. Gempa bumi tak dapat merusak secara begini, cuma berbatas pada itu pohon-pohon saja, Liong Tai Jin, mestinya muda-mudi itu sudah lari pergi. Tanda petik. Liong Haui Giyok tertawa dingin. Kenapa pandangannya Mausan Siang Kiam secupat ini kata dia? Bukankah kita manusia bertubuh terdiri dari darah dan daging? Kalau To'o Tiang tidak percaya, silahkan kau coba menyerang, berapa banyak pohon kau dapat hajar roboh. Asal To'o Tiang dapat meruntuhkan sepuluh pohon saja, aku si orang Si Liong nanti berguru padamu, Bukankah di antara orang-orangku pun tak nampak yang kembali kemari? Inilah bumi gempa. Mukanya si imam jadi merah tapi ia masih membantah. Aku percaya pasti inilah bukan gempa katanya. Hui Giyok menatap tajam imam di hadapannya itu. To'o Tiang, silahkan kau mencoba katanya. Kalau nanti kita pulang ke kota raja, sukalah To'o Tiang yang menjadi saksi, supaya aku si orang Si Liong taklah dipersalahkan sudah mendusta. Cheng In To'o Jin tetap penasaran, maka ia lantas lari menghampirkan pohon Hui Giyok lari juga mengikuti, di turut yang lainnya. Dengan kedua tangannya Cheng In lantas menyerang, sebuah pohon lantas roboh. Maka ia mengulangi menyerang sebuah pohon lainnya ia tetap menggunai dua tangan seperti semula. Kembali sebuah pohon rebah. Habis itu dadanya lantas berombak, ia menggunai tenaga lewat batas, tenaganya habis. Ketika ia paksa menyerang buat ketiga kalinya, pohon cuma bergoyang tak patah atau roboh, cuma daunnya rontoklah berdiri diam, ia bertahan diri untuk menyalurkan napasnya. Bagaimana To'o Ti yang ia tanya, keiru kahaku? Cheng In mendolong, ia mengawasi pohon-pohon roboh itu. Ia tetap percaya tenaga orang dapat merobohkan puluhan pohon. Toh ia tidak dapat memberi bukti. Sudahlah, kata Wigiyok, tak dapat kita ayalah-ayalan. Mari kita periksa robohan pohon ini. Mencari mayatnya muda-mudi itu guna mendapatkan cangkir kemala. Ia menoleh kepada seorang kawannya yang mengenakan seragam. Ia kata, Chie Taijin tolong kau. Lekas pergi kepada Tia Kuan dari Inyang, supaya dia mengirim pekerja untuk membereskan pohon-pohon itu, aku si orang tua akan menantikan kau. Taijin itu menurut, ia lantas berlalu dengan cepat. Wigiyok mengangkat kepala memandang langit di mana awan putih terbang melayang-layang, ia membungkam, pikirannya bekerja, ia tetap heran dan curiga. Pada suatu hari di sungai Kileng terlihat sebuah perau kecil yang diperlengkapi dengan layar, kecuali si awak perau dengan gala panjang di tangannya, penumpangnya sepasang muda-mudi yang mengambil tempat di bagian tengah kendaraan air itu. Si pemuda, dengan baju panjang biru, nampak tampan sekali, sedang si pemudi, yang berpakaian huau, cantik hingga umpama kata, memandang dia, ikan selain dan meliwis jatuh. Muda-mudi itu berpegang tangan, meti mereka memandang jauh ke tengah sungai di mana ada terdapat banyak layar, dan ketepian, mengawasi pemandangan gunung-gunung. Saking menarik hati, pemuda itu bersenandung. Ah si nona tertawa, matanya melirik, kau masih muda, adik Hoa, mengapa kau memperdengarkan nada berduka? Memang dengan senandung itu, pemuda itu mendukai peruntungannya sendiri. Pemuda ini mencekal tangan orang, ia bersenyum. Encien, tidakkah hidupku ini menderita? Katanya ia. Aku masih mesti merantau, entah sampai kapan lalu. Ia menambahkan senandungnya, semoga manusia hidup kekal, untuk tinggal bersama. Cisi nona berludah mukanya merah. Tapi ia bersenyum. Mereka lah Tiong Hoa dan In Nio, yang telah berhasil menyingkir dari hadapan Liong Hoi Diok setelah melintasi Choan Kang. Mereka menuju ke hulu sungai Kieleng. Mereka sengaja membeli perahu itu perahu kecil, untuk pesiar. Mereka berhanyut ke hilir, mulanya mereka naik perahu di Kiai Kang, di bagian ini air jernih dan pemandangannya di kiri dan kanan permai. Air deras tetapi tak bahaya, ketika kemudian mereka tiba di tempat tujuan, Kieleng, mereka mendarat langsung mereka berjalan kaki memasuki kota. Paling dulu mereka menangsal perut, setelah itu mereka membeli dua ekor kuda, buat dipakai balap sampai di kota Hiekeng di perbatasan dua provinsi Choan dan Kui Chiu. Waktu itu sudah maghrib, maka mereka lebih dulu mencari rumah penginapan. Tiong Hoa memikir pergi ke Hek Liyong Toa di Kun Beng itu artinya ia mau menuju ke provinsi Kui Chiu, guna menyingkir dari gangguan musuh, ia tidak menyangka, orang-orangnya Giamong Leng tersebar luas di mana-mana. Selagi memasuki rumah penginapan matah, Tiong Hoa yang tajam melihat air muka mencurigai dari pemilik hotel, yang matanya bersinar. Maka ia pikir, mungkinkah pemilik ini pun mati matanya Giamong Leng akan tetapi ia bernyali besar. Bersama ini mau ia masuk terus ke dalam kamar, sikapnya biasa, ia minta Jongos lekas menyajikan barang hidangan berikut taraknya. Seberlalunya si Jongos, Tiong Hoa berbisik pada nona cek lantas ia lompat keluar dari jendela, ia pergi ke jendela di luar kamar pemilik hotel, untuk memasang kuping sambil mengintai ke dalam. Dengan bantuan ludahnya, ia memecah kertas pelapis jendela, di dalam situ kedapatan Jongos tadi bersama majikannya. Apakah perlu arak dan barang makanan dicampuri Bong Hon Yoh? S.I. Jongos tanya. Bong Hon Yoh, ialah obat pulas untuk membuat orang lupa daratan. Tak usah, sahut si majikan. Warta terbang dari Kileng membelang sepasang tetamu kita ini menjadi lawan dari dua tongki kita yang muda. Nona memesan kita jangan sembrono, kita cuma diperintah mengawasi gerak-gerik mereka. Menentang kita berarti hukuman mati bagi kita. Rupanya mereka ini bentrok dengan nona kita itu entah, yang jelas salah nona kita mencintai si. Pemuda, buat urusan itu, nona telah bentrok sama tuan muda. Kuasa hotel itu bicara perlahan sekali, ia menambahkan, pemuda ini benar-benar tampan, pantas jikalau nona kita yang biasanya bertabiat keras dan angkuh mencintainya, sekalipun dia ini telah ada kawan wanitanya. Kata-kata itu disusul dengan lahan nafas. Nah pergilah kau lekas sediakan barang makanan untuk mereka. Kata si kuasa akhirnya, jangankah sembarang bergerak, segala apa mesti menuruti pesan nona kita. Yang lainnya kita lihat saja belakangan, jongos itu mengangguk, lantas ia berlalu. Tiongho akhiran hingga ia melengah. Ia ingat kejadian di kota Pektek di mana di atas kota. Ia telah membuka topeng si nona hingga ia melihat sebuah muka yang cantik dengan dua baris gigi putih dan rapih. Kalau benar di ala si nona, itulah kekeliruanku, pikirnya. Tiongho akhirnya tidak lantas pergi, ia mendengar tindakan kaki, lalu seorang masuk ke dalam kamar kuasa hotel itu, ketika ia mengintai pula ia melihat seorang usia pertengahan dengan baju hitam, kulit mukanya merah, alisnya gomplok. Dia masuk untuk lantas berjabatan tangan dengan si kuasa. Tan Hyokyo, sudah hampir satu tahun kita tak bertemu, kata si kuasa, apakah sekarang Hyokyo datang ke Hyekeng ini karena pesan nona kita guna mengawasi kedua tetamu kami? Orang itu mengangguk. Sebagian untuk itu, sahutnya, nona memesan untuk berlaku sabar, yang penting adalah urusan pertandingan di atas panggung yang diadakan oleh Kin Lamp Sempah di Hoa Kipo, Siongkam. Tongki kita telah turut diundang datang. Tentang itu aku si orang Shiu Chie mengetahui, kata Tuan Rumah. Tahun dulu Tongku kita pernah mengajukan permintaan kepada Kin Lamp Sem, mereka menampik. Penolakan masih tidak apa, tetapi terlalu andai kata mereka berani mengganggu Chit Sengbun, sebenarnya selama yang belakangan ini, perbuatan Sempah busuk. Apakah Tongki bersedia buat datang? Tongku sendiri tidak Tongki cuma mengirim Tuan Muda dan nona, sahut si Hyoko Shitan itu, beberapa saudara lain pun mendapat tugas rahasia, Tongki ingin menumpaskin lem Sempah, supaya dengan begitu orang. Banyak sekalian dapat diolongi dari gangguan tiga jago yang jahat itu. Kemudian dua orang itu bicara sambil keluar dari kamar. Tiong Hoa lekas kembali ke kamarnya. Tak lama, Jongos menyusul bersama makanan, semundurnya Jongos itu, ia berbisik pada Inimar menuturkan apa yang ia dengar barusan. Inimar melirik lalulah bersenyum. Nona itu memang cantik dan manis sekali kata melihat dia, hatiku pun tenang benarkah kau tidak tergiur. Mukanya Tiong Hoa menjadi merah, ia likat. Enci, kau menggoda aku katanya. Si Nona justru tertawa. Ya, hati laki-laki katanya, mustahil Encimu tak dapat melihat ketika itu kau di lauteng tembok kota, kau membuka topeng si Nona, aku melihatnya terang dan jelas apakah maksudmu itu, tak usahlah aku terangkan lagi. Tiong Hoa membanting kaki. Ah, Enci kau terlalu katanya gelisah. Gelisah tak keruan, mukanya pun tambah merah, lagaknya makin likat. Di depan si Nona, ia membantah pun percuma. Adik Hoa ini benar polos, pikir si Nona, menyukai. Kecantikan, itulah sifat laki-laki sekalipun Liu He Ehui, di matanya sebenarnya bukan tak ada si cantik manis. Baik aku tidak menggoda terus. Maka ia memutar soal, ia kata. Kin Lian Sempa jahat sekali, baik kita pun pergi Siongkam, untuk membantu menindasnya, apakah adikku akur? Tiong Hoa mengangguk. Baik sahutnya. Lantas mereka bersantap. Kemudian mereka beristirahat. Besoknya pagi, di waktu fajar, keduanya sudah lantas menuju ke Siongkam. Mereka masing-masing memakai topeng, menelatsi sepasang orang berkedok hingga yang terlihat hanya bijai matanya. Keadaan di perjalanan di Sucuan Selatan dan Kwi Chiu Utara beda daripada keadaan di Utara Tionggoan, di sini sepasang muda mudi ini mesti melintasi jalanan pegunungan yang sukar dan banyak tikungannya. Angin pun bertiup terus-menerus. Begitu tiba dalam bilangan Siongkeng, lantas terlihat orang-orang rimba persilatan yang berlalu lintas. Mereka tidak menghiraukannya. Mereka menuju langsung ke dusun Hoa Kipo, bahkan terus masuk ke dalamnya. Di sana ada disediakan rumah penginapan untuk para tetamu. Mereka mendaftarkan diri dengan nama palsu. Hoa Kipo dibangun di dalam lembah Chai Hei Enia. Di situ terdapat banyak rumah berderet-deret, dusun dikitari kali kecil, airnya dalam tak lebih lima kaki tetapi deras. Di dasar kali banyak batunya rupa-rupa macam, yang tajam-tajam hingga sukar menaruh kaki di sana. Di luar kali terdapat rimba dengan tanjakannya yang tinggi dan curam. Eng Hyong Lo, atau Panggung Lui Tai Orang Gagah, peranti bertanding, diberdirikan di tengah-tengah sebuah pekarangan lebar, jam pertandingan sebentar tengah hari, ketika itu masih pagi, panggung itu sendiri menjadi sunyi dari manusia. Cuma ada delapan pengemis, tua dan muda, yang bercokol di bawah panggung, mereka tidak berbicara, hanya mencari kutu. Tiong Hoa berdua berjalan-jalan di sekitar panggung. Karena mereka memakai topeng, orang-orang yang melihatnya heran, semua pada mengawasi. In Nimao berkata perlahan pada kawannya, delapan pengemis itu, menjadi anggauta-anggauta dari Tianlem Kek Pang dan itu yang tua dan kurus, yang duduk di tengah, adalah pengemis paling dimulia. Tetapi dia jujur, rupanya mereka itu bentrok dengan Kinlem Sempa, Tiong Hoa mengangguk. Sebenarnya orang-orang macam apa Kinlem Sempa itu maka mereka berani menentang Giamong Leng tanya ia si nona bersenyum. Ketiga jago itu menjadi adik-adik seperguruan ketua Tiong Le Pei. Ia memberi keterangan Tiong Le Pei biasa mengenalkan murid-murid yang lihai, demikian ketiga jago ini, hingga mereka mirip dengan suatu guru besar. Begitu, kata si anak muda, sambil mereka berjalan terus. Mendadak Tiong Hoa melihat seorang lewat cepat dan dari hidung dia itu terdengar suara dingin si anak muda mengenali Tian Hang Chin Jin yang ia pernah lihat di Kui In Cheung. Dengan sepasang pedangnya di punggung, imam itu lewat di depan mereka dengan jubahnya berkibaran, ia benci imam itu, hampir saja ia mengulur. Tangan menyambarnya, ia ingat peristiwa si imam membokong Kui Bin Jin Hem Song Kiye. Tian Hang Chin Jin bercuriga melihat sepasang muda-mudi itu, maka juga sembari lewat ia perdengarkan suara di hidungnya itu ia melihat sekelebatan tapi melihatnya dengan tajam, terus ia kasih dengar tertawa mengejek. Dari situ ia menuju langsung ke dalam rumah besar.